Beberapa hari yang lalu saya upload video tentang problem ini di Instagram. Problemnya simple, misalnya kita punya data di kolom A seperti ini memanjang ke bawah, kemudian kita diminta untuk ubah formatnya jadi tabel di sebelah kanan. Nah di video itu saya pecahkan problem ini dengan menuliskan sekali aja formula di atas. Jadi cukup menuliskan rumus transpose, kemudian digabung dengan rumus offset, dan di sini ada rumus raw juga. Nah banyak pertanyaan, ini sebenarnya bagaimana cara kerjanya? Nah di video ini saya akan jelasin step by step bagaimana tiga rumus ini bekerja supaya bisa membuat tabel seperti di kanan ini dari data yang ada di kolom A. Pertama kita akan mulai dulu dengan rumus offset. Karena rumus offset ini adalah kunci dari solusi problem tadi. Nah rumus offset ini gunanya adalah untuk mengambil sebuah referensi ya, mengembalikan sebuah referensi terhadap sebuah data range. Data range ini bisa terdiri dari satu cell aja atau bisa terdiri dari beberapa cell. Gimana output dari rumus offset itu nantinya bisa dikombinasikan dengan rumus lain. Misalnya dalam ini saya pakai rumus transpose gitu kan. Nah kita akan coba jelaskan rumus offset ini dengan simple example ya. Misalnya saya punya tabel 2x2, di sini misalnya saya isi cell-nya ini dengan semacam titik koordinat. Misalnya cell paling kiri atas saya isi 0,0. Kemudian cell sebelah kanannya saya isi dengan 1,0. Jadi dia geser sebanyak satu kolom ke kanan gitu ya. Kemudian di bawah saya isi dengan 0,1 dan di sini saya isi dengan 1,1. Misalnya saya mau ambil referensi ya terhadap range yang di sebelah kanan ini. Saya warnain warna biru misalnya. Saya mau ambil data yang ini nih sehingga output yang diinginkan adalah 1,0 dan 1,1. Gimana caranya mengambil data ini dengan rumus offset. Kita ketik aja rumusnya offset. Kemudian di sini kita diminta mengisikan titik referensinya, titik awalnya. Gimana posisinya. Misalnya saya ambil posisi 0,0 sebagai titik awal. Setelah itu kita diminta untuk mengisi dari titik awal ini yang menjadi titik permulaan range yang mau kita ambil itu di mana gitu. Berapa baris dan berapa kolom dari titik awal. Kira-kira seperti itu. Jadi misalnya kalau kita mau ambil yang sebelah kanan. Kita mulai dengan barisnya ini 0. Karena kita mulai dari sini ya. Sejajar dengan titik awal. Jadi kita nggak perlu bergeser dalam hal baris. Kita isi aja 0. Sementara kolomnya berpindah satu kolom ya. Sebelah kanan. Jadi kita harus isi kolomnya 1. Nah dengan mengisikan seperti ini. Kita bilang bahwa range yang mau kita ambil. Itu posisinya ada satu kolom di sebelah kanan. Di baris yang sama. Jadi kita mulai dari titik ini. Setelah itu. Dua parameter terakhir itu menentukan ukurannya. Jadi dari titik awal tadi. Mau berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Karena disini lebarnya hanya satu kolom aja. Jadi kita nggak perlu isi lebarnya. Yang penting kita ambil panjangnya. Dimana panjangnya ini adalah dua baris. Kita isi dua. Kemudian kurung tutup dan tekan enter. Nah ini hasilnya adalah 1,0 dan 1,1. Sekarang kita coba lagi. Misalnya saya mau ambil secara mendatar. Yang bawah. Jadi disini kita akan ketikkan rumusnya. Dengan rumus offset. Seperti ini. Ketik offset. Kemudian titik awalnya sama seperti tadi ya. Mau kemana 0 disini. Kemudian disini yang bergeser adalah barisnya. Sehingga kita isi parameter kedua atau rows ini dengan angka 1. Setelah itu kolomnya karena tidak berubah kita isi 0. Kemudian tingginya juga karena tidak berubah ya. Kita isi aja. Satu. Kemudian lebarnya kita isi 2. Tutup kurung tutup. Enter. Nah jadi hasilnya adalah 0,1 dan 1,1. Nah sekarang kita coba terapkan rumus offset ini ke problem yang tadi. Jadi disini kita mau ambil untuk setiap baris disini ya. Kita mau ambil data sebanyak 3 baris. Jadi kira-kira rumusnya seperti ini. Offset. Kemudian ambil referensinya di titik awal disini ya. Yaitu A5. Kemudian baris dan kolomnya tentu 0 ya. Karena kita mulai dari titik tersebut. 0 dan 0 ya. Kita tidak berubah. Kita ambil dari sini. Kemudian tingginya 3. Dan lebarnya kita tidak perlu isi ya. Karena lebarnya ya. Pasti defaultnya yaitu 1. Kemudian kita tekan enter. Hasilnya adalah seperti ini. Kalau teman-teman lihat disini. Ini adalah kunci dari rumus offset tadi ya. Mirip dengan yang kita tulis di bawah. Jadi titik awalnya A5. Kemudian disini yang bagian yang akan saya jelasin nanti ya. Karena ini yang membuat rumus tadi jadi dinamis. Kemudian kolomnya 0 dan panjangnya 3. Setelah itu saya gabungkan rumus offset ini dengan rumus transpose. Nah rumus transpose itu gunanya seperti. Berarti kalau teman-teman misalnya copy paste kemudian transpose ya. Dia sama seperti fungsi transpose tersebut gitu. Sama kayak di matrix. Ubah kolom jadi baris dan baris jadi kolom. Jadi disini kalau kita ketik rumus transpose. Transpose. Misalnya kita ambil 3 baris ini ya. Itu hasilnya seperti ini. Dia akan memanjang ke kanan. Nah kita bisa kombinasikan kedua rumus ini dalam satu formula ya. Jadi kita ketik aja disini. Transpose. Kemudian kurang tutup. Jadi hasil dari offset tadi langsung di transpose gitu. Jadi hasilnya memanjang ke kanan. Nah disini kita udah selesaikan satu problem ya. Jadi kita bisa mengambil 3 data ini jadi 1 baris. Ini udah selesai. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana supaya bikin rumus ini jadi dinamis gitu. Jadi kita cukup ngisi atau ngetik rumusnya sekali. Kemudian ketika kita copy ke bawah seperti ini. Dia otomatis akan mengambil data 3 baris per 3 baris ya di bawahnya ini. Dimana dia dipisah oleh 1 baris kosong. Kita akan coba jelaskan dengan rumus row dulu. Jadi disini kita menggunakan salah satu rumus yang cukup berguna ya di Excel yaitu rumus row. Rumus row ini sesuai dengan namanya dia akan mengembalikan nomor barisnya dari sel tempat dimana kita menuliskan rumusnya ya. Jadi kalau disini saya ketik disini kan ya rumus row dia akan mengembalikan 19 karena sel ini ada di baris ke 19. Nah sekarang kalau teman-teman lihat rumus offset lagi ya disini kan ada bagian yang menunjukkan berapa baris dari titik awal yang menjadi titik acuan tempat kita mengambil range nya gitu ya. Kalau misalnya posisi titik awal kita di A5 disini maka untuk baris pertama kita cukup isikan row nya 0. Jadi barisnya ini harus 0 gitu kan. Kemudian kalau misalnya kita pindah ke elemen data yang kedua disini barisnya adalah 1, 2, 3, 4 yaitu 4 baris dari titik awal. Kemudian kalau misalnya pindah ke data selanjutnya jumlah barisnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia kelipatan 4 gitu. Jadi dari 0 kemudian 4 kemudian 8 ya yang berubah row nya aja di rumus offset. Jadi kita harus buat rumusnya ini ketika kita copy ke bawah row nya ini berubah dari 0 kemudian jadi 4 jadi 8 dan seterusnya ya. Kalau misalnya saya ganti ya misalnya disini rumus yang sama saya ganti ini jadi 4. Ini hasilnya adalah yang kedua Rio. Kemudian kalau saya ganti jadi 8 ini berubah jadi Nairobi dan seterusnya. Nah saya mau buat angka ini berubah secara dinamis. Nah pada saat kita copy rumus di baris pertama ini ke bawah yang jelas berubah itu adalah tentu nomor barisnya kan. Jadi tadinya ini posisinya kan di C5 kemudian ketika kita copy ke bawah nomor barisnya berubah jadi C6. Dan penambahan itu kan besarnya cuma 1 ya penambahan 1 baris. Kita mesti kalikan 4. Nah itu makanya di rumus tadi saya kalikan dia dengan angka 4. Supaya kalau barisnya nambah 1 ya di rumusnya si row di rumus offset ini jadinya perkalian 4. Jadi kalau nambah 1 baris dia jadi nambah jadi row nya 4. Kemudian kalau nambah 2 baris row nya berubah jadi 8 dan seterusnya. Nah makanya kalau kita pakai rumus row di sini dia akan berubah secara dinamis. Nah pertanyaan selanjutnya kenapa di sini dikurangi 5? Nah itu sebetulnya tergantung dari posisi titik awalnya ya. Nah ini karena dia posisinya di A5 maka saya harus kurangi 5 supaya yang pertama itu hasilnya 0 gitu kan. Jadi 0 dikali 4 kan hasilnya 0. Karena untuk rumus offset yang pertama row nya itu harus 0. Kemudian ketika saya berubah barisnya nambah 1 ya. Row ini kan hasilnya jadi 6. Nah 6 dikurangi 5 hasilnya 1. 1 dikali 4 jadinya 4. Maka saya mulai rumus offset tadi dari baris ke 4. Nah supaya lebih gampang kita bisa demonstrate ya cara kerja si Excel ini dengan menggunakan evaluate formula. Teman-teman bisa buka tab formula kemudian klik evaluate formula dan di sini akan dijelaskan step by step apa yang dilakukan oleh si Excel. Nah pertama dia solve dulu formula yang paling dalam nih. Jadi row A5 itu dia evaluate diubah jadi tentu nomor barisnya yaitu 5. 5 kurangi 5 jadi 0. 0 kali 4 jadi 0. Sehingga rumus offset ini adalah mulai dari A5 sebanyak 0 baris gitu kan posisinya si Tokyo. Kemudian dia ambil 3 baris jadinya seperti ini. Kemudian dia transpose sehingga hasilnya seperti di kolom C, D, dan E. Nah sekarang kita bandingkan kolom misalnya dia mulai dari baris kedua ya. Di sini tentu rownya adalah A6 kita evaluate jadinya baris ke 6 kan. Baris ke 6 dikurangi 5 jadi 1 kali 4 dia jadinya 4. Kemudian rumus offset ini akan mulai dari titik A5 plus 4. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu. Di titik ini kemudian dia ambil 3 baris ke bawah. Hasilnya adalah seperti ini. Setelah itu ditranspose dan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi seperti itu kira-kira penjelasannya teman-teman. Kita mulai dengan rumus offset dulu ya. Rumus offset ini untuk mengambil data per 3 baris ini. Kemudian kita transpose supaya jadi horizontal seperti ini. Dan supaya membuat rumus ini jadi dinamis kita manfaatin rumus row. Karena di sini yang berubah ketika kita copy rumusnya ke bawah adalah nomor barisnya. Kita manfaatin itu dengan sedikit formula matematika ya. Perkalian 4. Kita bisa dapatkan hasil yang kita harapkan. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Semoga membantu. Terima kasih telah menonton!